Setelah lama absen tidak menganalisa tentang teknikal video kali ini saya akan membahas teknikal analisis dari beberapa saham Ada Pegas, Elsa, Barito Pacific, 3, PGO, 4, Midi, 5, Tins, 6, Inco, 7, 3, 4, 5, 6, 7, Budi, 8, TMMX, 9, dan Unix, 10 Ada 10 saham yang akan saya bahas secara teknikal Oke sebelum kesana kita lihat dulu di IHSG nya Dimana kemarin kalau gak salah saya mengatakan bahwa kalau IHSG nya gak bisa tembus 6.925 sampai 6.930 potensi bikin HNS Nah itu saya tidak memberikan apa ya sebuah fear karena ini memang kalau saya lihat dan saya share ya Selagi tidak bisa tembus dari itu ya dia akan potensi bikin solder kanan Dan hari ini dia sempat naik tapi ditutup di 6.922 menunjukkan bahwa 6.925 ini masih kuat dalam 2 hari gak bisa tembus Kemarin juga berhasil di atas tapi turun di closing di bawah 6.925 Nah ini masih kondisi yang bisa dikatakan masih sama ya kalau ini terjadi ya potensi bisa sampai ke 6.690 Sampai 6.700 Nah ini be careful nya disini Apa yang dilakukan jika kalau hal ini terjadi Sam-sam blue chip ya kemungkinan akan koreksi Oke Itu aja untuk si IHSG nya Lanjut kita ke pembahasan yang pertama ada Pegas, perusahaan gas negara Kenaikan kemarin itu didukung dengan yang namanya Berita news tentang perang Yang mana Perang ya di Ukraine Terus lawan Rusia lalu ada Israel juga Lawan Palestine itu menunjukkan bahwa ya komoditas akan naik Komoditas terutama oil ya Dan kalau oil naik Kemungkinan besar ada beberapa sektor yang berterdampak Nah itu sektornya apa aja bisa Bapak Ibu teman-teman tonton di video yang ini Kemarin saya sudah bikin video juga Dimana sektor-sektor yang bisa Ya ini perang kemana sektor apa saja yang terdampak Nah ini bisa di cek ya video yang ini kemarin baru Oke itu Nah kalau kita lihat ya secara teknikal Pegas ini kemarin gap up ya Yang membuat disini ada gap Disini ada gap Apakah gap ini ditutup apa enggak Nah ini tergantung besok Selagi besok kuat stay di 1400 ya Masih bisa lanjut naik Nah ini tergantung besok seperti apa Dan hari ini seperti Doji ya Doji ini bisa pembalik arah Bisa juga ini marketnya lagi bingung Dia mau mengarahnya kemana Kalau saya lihat beberapa kali 1400 ini lumayan kuat Dan potensi buat dia Turun dulu hari ini Eh besok ya maksudnya ini besar ya Jadi potensi buat nutup gap ini akan terjadi Cuman kalau dia berhasil Survive naik Terus sentuh 1450 ini ada yang namanya double top Oke ini potensi adanya double top juga di pegas Ada potensi double top Kalau kita lihat di Ma200 Kondisinya sekarang masih di bawah Ma200 Melihat volume yang ada Apakah mungkin Pegas ini tembus Ma200 Kalau saya melihat Masih agak susah ya Untuk tembus Ma200 ini Jadi Bisa digunakan untuk trading jangka pendek aja Untuk si pegas Dilihat dari volume nya juga belum meningkat Volume bandarnya juga belum oke Jadi potensi dia akan Setway di range 1450 sampai 1340 Masih besar Itu sih untuk pegas Lalu selanjutnya ada ELSA ELNUSA Ini juga sama Kemarin naik Bentuk gap up Dan juga hari ini turun Tapi kemarin volume nya kurang oke banget Jadi potensi nya untuk nutup gap disini sama Nah ini POV saya tentang pegas hampir mirip Eh tentang ELSA hampir mirip dengan pegas Cuman bedanya Dia masih stay di atas Ma200 Oke Dan akan sangat menarik Bagus banget Kalau dia stay di atas 386 Karena disini ada Double top Eh double bottom Di Kondisi uptrend Nah kalau ini terjadi Bagus Oke ini akan bagus Kita lihat aja seperti apa ELSA Lalu selanjutnya yang ketiga Ada BRPT Barito Pacific Ini ada hubungannya dengan brand Yang IPO ya Dimana brand ini adalah miliknya pak Anak perusahaan nya lah ya Barito Renewable Energy Dan ini adalah sama Kepemilikan dari pak Prayogo Pangistu Oke secara profile Ini gak ada nih Nah Barito ini Saya kurang tau ya BRPT punya kepemilikan berapa persen disini At least ini punyanya pak Prayogo Pangistu Sama juga yang dimiliki oleh Barito ya Kalau secara teknikal Dilihat dari BRPT nya Bukan brand nya ya Ini ada inverted Cap and handle Jadi potensi buat dia Turun bisa besar Ditambah penurunan hari ini Volumenya gede Jadi Be careful Dan Jikalau ada yang statement Wah ini anak perusahaan nya naik Induk nya bakal naik Ya disini sudah tercemin Tidak sesimpel itu Dan ada istilah di market juga Cari makan Di bursa saham Tidak semudah itu juga Itu sih Nah ini potensi turun ke 1115 Masih bisa sih Dan Ditunggu saja Dia di dekat sini Ada retrash apa enggak Oke Nah ini disini Kalau dia retrash Bagus Akan sangat bagus Dia di retrash disini Cuman kalau dia bikin Jeleknya lagi Kalau dia disini Bisa mantul Terus turun lagi Nah ini akan Bentuk yang namanya Head and shoulder Lagi Oke Ini saya ganti warna kuning Nah ini akan jadi Head and shoulder Jadi ini potensi Akan turun makin dalam Jikalau bikin Yang namanya Shoulder kanan Ini masih jikalau ya Sampai mana ya I don't know ya Yang jelas kita sudah Mempersiapkan hal ini Terjadi Kalau ini terjadi Potensi turunnya Makin dalam Bisa sampai ke Ntar ini garisnya Saya ganti Warna merah Oke Nah ini bisa Balik lagi Di setway Range 750 Disini Ya di 800 Ini kemungkinan Akan ada Apa ya Perlawanan lah ya 800 sampai 900 range itu Oke ini untuk BRPT Lalu selanjutnya Ada PGO Pertamina Geothermal PGO ini juga Sama Ada pattern Beris Dan disini Ada yang namanya Double top Ini ada Double top Tapi belum Ke break ya Tinggal lihat Besok gimana Dia berhasil naik Atau enggak Harusnya seperti ini Pattern-pattern Seperti ini Itu kita Lihat ke belakang Historisnya Seperti apa Cuman ini kan Saham baru EPO ya Jadi historis yang Diambil Enggak bisa panjang Nah kalau ini Terjadi Potensi dia Makin turunnya Bisa lebar Kemungkinan ya Dia akan Masuk ke range Sini lagi Dan sama Kalau masuk ke turun Disini Benar Terus berhasil Naik lagi Ya head and shoulder Sama sih ini Barito Pacific PGO Sama Selanjutnya ada Midi Anak perusahaan Dari Alphamart Ya midi Alphamidi ini Oke ini midi So far so good Saya katakan Bagus malah 4.60 Bisa jadi supportnya Ini saya hapus Aja Oke Dan dia Potensi biar Sampai ke 5.50 Masih kuat Masih ada Volume hari ini Juga oke Meskipun tidak Di atas Rata-rata ya Tapi At least oke Banget lah ya Dibanding kemarin Oke ini bagus Dan kalau kita Lihat ya Secara Minor Ini sudah break Dari downtrend Minornya Oke Ini channel Minornya Udah ini Nah apakah bisa Dibilang seperti ini Kalau saya melihat Pattern ini Masih belum sih Karena volume nya Masih belum di atas Rata-rata Volume nya masih Rata-rata lah Kurang volume yang kuat Di hari ini Cuman kalau ini Beneran bisa break Hal yang bagus Bagaimana Kondisinya Kalau kita mau masuk Tunggu aja Dia retrash disini Di 480 Oke range 480 Sampai 470 Bisa dipertimbangkan Untuk Midi Oke itu untuk Midi Lalu selanjutnya Ada Teens Timah TBK Ini adalah salah satu Sektor yang Ada efeknya juga Dengan adanya Perang ya Dan disini terlihat Ada Namanya Bullish Divergent Penurunan Tidak didukung Dengan indikator Indikatornya naik Oke Kalau bapak ibu Teman-teman Perhatikan ya Bullish Divergent Dan lain-lain Nah ini ada Chartnya seperti ini Yang garis warna Biru Ini adalah harganya Yang merah ini Indikatornya Nah yang tadi kan ini Turun Indikatornya naik Bullish Regular Divergence Dia potensi akan Upset naik Cuma ini saya tambah Yang namanya Fibonacci Retracement Saya tambah Fibonacci Retracement Selagi dia kuat Disini Ini akan menjadi Hal yang oke Untuk Teens ke depannya Ada disini 785 Oke 785 Jadi kalau besok Turun lagi Dekat 785 Boleh di pickup Bawa 785 Dibuang Udah gitu aja Main simple aja Karena apa Saham ini masih Dalam area Down trend Jadi kemungkinan Kenaikannya Tidak signifikan Jadi bisa buat Trading jangka pendek aja Teens Lalu selanjutnya Ada Inco Valley Indonesia Inco Ini juga sama Tetapi di Time frame daily Tidak terlihat Kita turunkan Ke time frame Satu jam Nah Ini di satu jam Terlihat Bahwa dia ada Bullish Divergence Oke Indikator Eh apa Harga Ini indikatornya naik Disini terlihat Cuman dia Kepentok Yang namanya Mau kepentok Dengan MA200 Dan ini Berada di Supportnya Nah ini Sekilas terlihat Yang namanya Rounding Bottoming Kita lihat Volume nya Gimana Kalau volume nya Oke Bisa confirm Waktu breakout Disini volume nya Tidak kenceng Kenceng Amat Jadi pertanyaannya Kita lihat Bukan pertanyaannya Kita lihat Kedepannya Gimana Dia berhasil Survive Tidak Sisi nya dilema Karena dekat lagi MA200 MA200 nya Ada di Berapa nih Di 5.775 5.800 Ya sudah Kalau saya lihat Ya mending Sekalian ditunggu aja Dan sekilas Ini ada yang namanya Inverted Head and Shoulder Ini saya kasih Garis lagi Oke Nah ini Tunggu dia Berhasil break Dari garis warna merah Atau sekalian MA200 Kalau lebih amanya Di atas MA200 Oke ini Untuk Inco Selanjutnya Ada Budi Nah ini Sempat saya Mention Di channel Telegram Budi Ini saham Budi Waktu jam 2 Tadi Harga Rp2.70 Tapi di closing Di Rp2.68 Ini Budi Cakep banget Ada Pattern Continuous Bullish Ya Cabin handle Terlihat Disini Oke Jelas Kemana Stop loss Rp2.58 Dan Everrate Kita Member Itu Di Rp2.58 Low risk Sekali Oke Itu Lalu Selanjutnya Setelah Budi Adalah DMMX Ini Saham Yang bisa Saya katakan Diluar dari Pantauan Naik terus Beberapa hari Dan Kenaikannya Dari bottomnya Sendiri Sudah Lumayan Tinggi Ini ya Kalau saya Ukur Persentasenya Itu Bisa Sampai Ke 117% Ya 117% Naiknya Sudah Dari titik Low Nah ini Apakah Oke Saya melihat Ini adanya Rounding Bottoming Ini sih DMMX Tinggal Dia kuat Enggak Di atas 443 kali Ini Hari ini Turun Volumenya Juga Lumayan Gede RSI Juga Udah Di atas Jadi Biarkan Dia Retrace Dulu Dekat 444 Turun Dekat Dekat Itu Boleh Di pickup Target Masih Gede Ini Ada Rounding Bottoming Disini Oke Ini DMMX Bagus Dan Yang terakhir Ada saham Small cap Unique Oke Ini Bagus Tapi ini Small cap Be careful Unique Ini Market cap Berapa Kalau saya Cek Unique Secara Case Statistik Dia Aduh Lemot Sekali Ini Unique Ya Ini Small cap Nanti Kita Tunggu Oke Ini Disini Ada Sama Rounding Bottoming 114 84 114 Kurangi 84 30 Ditambah 114 144 Targetnya Dan Ini Capet Target Hainnya Sudah Di 148 Bahkan Dan Disini Ada Yang Namanya Gap Dia Sudah Kena Gap Sudah Nutup Gap 145 Karena Dia Turun Dulu Koreksi Itu Hal Yang Normal Bagaimana Kedepannya Tinggal Dia Berhasil Stay Di 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 136 Tinggal Dia Kuat Nggak Di Atas 136 Kalau Kuat Di Atas 136 Boleh Saham Seperti Ini Boleh Digunakan Untuk Scalping Satu Atau Mouswing Disini Juga Oke Tetapi Lebih Baik Atur Money Management Pengaturan Akolokasi Dananya Disini Disedikitkan Dibandingkan Biasa Biasanya Itu Oke Untuk Pembahasan Teknikal Kali ini Ada 10 saham Pegas Elsa Barito Pacific PGO Midi Tins Inco Budi DMMX Dan Unique Semoga Bermanfaat Dan Tadi Ada Pembahasan ISG Bagi Bapak Ibu Teman Teman Yang Mau Join Ke Channel Telegram Silahkan Karena Ini Lagi Promo Terakhir 10 10 Biasanya Kita 400 Karena Ini Lagi Promo Cuma 250 Dan Itu Untuk Lifetime Untuk Selamanya Jadi Silahkan Join Dan hanya Berlaku Sampai Saat Video Ini Rilis Tanggal 10 Bulan 10 Dan Nanti Jam 12 Malam Oke Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bapak Ibu Teman Teman Sehat Selalu See you On the Next